Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon mengungkapkan adanya empat saksi lain dalam kasus Vina Cirebon. Empat saksi tersebut diduga bisa mengungkapkan apakah Peggy Setiawan alias Perong yang baru ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan pelaku pembunuhan Vina atau bukan. Dilansir dari tribunjopor.id pada Rabu 5 Juni 2024, pendatapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon menuai polemik. Terlebih banyak saksi yang mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat Vina dan Eki dibunuh. Merespons hal ini, Dea Saskia, salah satu kuasa hukum Vina mengungkapkan soal adanya cara untuk memastikan sosok Peggy. Menurut Dea, Peggy sempat minum-minuman keras bersama sejumlah orang sebelum peristiwa pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina dan Eki. Di antaranya Nurdatul Gafih, Pramudia Wibawajati, Teguh Wijaya, Ahmad Saipuddin alias Aeb dan juga Oktar Rangga. Dia pun mengatakan dari lima saksi yang ada, baru aib saja yang diperiksa oleh polisi. Sedangkan empat lainnya belum dimintai keterangan. Oleh karena itu, untuk menunjukkan Peggy pelaku sebenarnya atau bukan, kuasa hukum keluarga Vina mendesak polisi untuk memeriksa keempatnya. Peggy dan pelaku lain ini minum-minum dulu, waktu itu minum ciu di warung Bunining. Mereka minum bersama, ada saksi yang bernama Muhammad Nurdatul Gafih, Pramudia Wibawajati, Teguh Wijaya, Ahmad Saipuddin atau Aeb, Oktar Rangga. Nah mereka ini minum-minum bersama, bersama Peggy gitu loh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.